Intro Manusia purba di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok Megantropus, Pitekantropus, dan Homo Ini Homo Itu Sumo Lalu Homo itu seperti apa Min? Ini Homo Itu Ember Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan Kelompok Pitekantropus jenis Soluensis Mengapa dinamai Pitekantropus Soluensis? Kamu nanya aku ya Min? Siapa yang nanya kamu? Kan cuma kita berdua aja disini Bertiga sama yang nonton Oh iya iya Hei kamu yang nonton Kamu pura-pura tidak tahu saja ya Biar kamu nontonnya sampai habis Hehehe Run Dinamai Pitekantropus Soluensis Karena posil beliau ditemukan di pesisir sungai Bengawan Solo Posil ini pertama kali ditemukan oleh Gustav Henry Kraf Susah nyebutinya ya Min Panjang namanya 2 meteran nih Saya ketik aja ya Min Nanti biar saya fotokopikan Lalu saya bagikan ke para penonton Ditemukan di daerah Ngandong Kabupaten Blorat, Jawa Tengah pada tahun 1931-1934 Jenis Pitekantropus Soluensis ini diperkirakan hidup pada zaman Paleolitikum Sekitar 900 ribu tahun yang lalu Yang mana pada saat itu belum mengenal Aksara Jadi mereka hidup dengan cara mengandalkan SDA Jangan disingkat dong Min Mau cepet aja kamu Ya sudah kamu bacakan Ki Oke Jadi mereka hidup dengan cara mengandalkan SDA itu apa Min Hehehe Dengerin ya Jadi mereka hidup dengan cara mengandalkan sumber daya alam Tadinya saya mau bilang begitu Min Indonesia memiliki kekayaan yang melimpa Segi kehidupan pun datang dan berflower di negara ini pada masa lampaunya Dan berikut ciri-ciri Pitekantropus Soluensis Tinggi tubuh mencapai 165-180 cm Memakan tumbuhan dan berburu Memiliki gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat Hidu yang lebar Tidak memiliki dagu Tonjoran di bagian kening tebal dan melintang Di bagian tengkuk memiliki otot yang masih cukup lebar Menonjol di bagian tulang pipi Bagian tempurung tengkorak berbentuk lonjong Pada bagian dahi bentuknya lebih tinggi dan terisi Dibanding dengan Pitekantropus Mojokertensis dan Pitekantropus Erectus Cara hidup Pitekantropus Soluensis Yakni mereka hidup dengan berpindah-pindah tempat atau nomaden Agar dapat mencari sumber makanan yang lebih cepat Ya, sama kayak kamu Min Pindah kontrakan terus Kayak kucing bertelur Oke guys, demikian kata sambutan dari saya selaku ahli rumah Mohon maaf atas segala kekurangannya Jangan lupa ditekat tombol subscribe di bawah Dan aktifkan tombol loncengnya Akhir kata Wabilahi topik wali hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi homo itu tadi apa ya Min Nanti episode depan Kan mau bahas homo-homoan Oh iya iya Keingetan saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton